Kita akan ke Stasiun Senin, Jakarta, Pemersa. Kita lihat bagaimana kondisi di sana. Ya, kita lihat kondisi di Stasiun Senin. Amin 5, di mana PT KAI Daop 1 melakukan gelar apel pasukan sebagai pertanda bahwa PT KAI secara umum dan khususnya Daop 1 telah siap untuk menyambut, melaksanakan angkutan lebaran dengan siap, insya Allah selamat, lancar, dan terkendali. Ada pun data yang bisa kami sampaikan, kaitannya kemarin yang mudik puncak lebaran itu sekitar 47 ribu keberangkatan dari Stasiun Wilayah Daop 1, Jakarta. Kalau untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senin kemarin tertinggi adalah Rp 26.777 dan untuk hari ini mungkin masih di bawahnya karena untuk hari ini sudah mulai libur dari kemarin keberangkatan. Ya, untuk kereta api tambahan KLB dari Relasi Gambir Yogyakarta PP itu dari tanggal 6 sudah dijalankan. Itu tambahan untuk kelas ekonominya sebanyak 4 kelas eksekutif. Untuk kelas ekonominya ada 5 kereta. Artinya total kereta api yang beroperasi setiap harinya berapa Pak? Kalau total itu 40 keberangkatan dari Stasiun Gambir dan 37 dari Stasiun Pasar Senin. Ada pun tempat duduk yang terlokasikan adalah sebanyak 963.948 atau rata-rata perharinya 43.816. Di sini penjualan sudah 100% lebih. Artinya okupansi keberangkatan dari Stasiun Wilayah Daop 1, Jakarta kemungkinan ada penurunan penumpang di Stasiun Cirebon kemudian di Stasiun Purwokerto. Maka okupansi yang kita anut adalah okupansi dinamis. Untuk ketersediaan tiket gimana Pak? Kalau untuk ketersediaan tiket sampai dengan saat ini itu adanya di Pasca Lebaran. Kalau mudik loh ya. Kalaupun dia itu harus balik tapi untuk tiket mudik masih tersedia. Artinya dari tanggal? Dari tanggal 11 masih ada itu untuk keberangkatan dari wilayah Daop 1 ke Daop lain. Berarti ada peningkatan? Betul, ada peningkatan. Karena ada jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan kalau tahun 2023 itu kapasitas yang disediakan 917.000 sekian. Kemudian tahun ini itu sekitar 963.948. artinya ada kenaikan 8-10 persen tempat duduk. Pak kalau ini kan rame banget Pak sampai banyak yang duduk di bawah. Kalau ada dikai gimana Pak? Ya, kalaupun memang ada yang duduk di bawah kami memang menghimbau kepada para calon penumpang dari Hamin 10 bahwa untuk datang agak lebih awal. Kenapa? karena jalan yang menuju ke stasiun seringnya terjadi bottleneck sehingga macet ada yang tertinggal. Jadi untuk datang lebih awal memang ada kalanya penumpang menumpuk harusnya dia bisa mengalir sirkulasinya bisa masuk cuman mungkin ada yang datang lebih awal. Pak yang okupansi jam kegiatan itu 102 persen ya? Ya. Gimana itu lebih? Ya. Jadi itu okupansi kereta api. Kalau okupansi daopnya mungkin bisa jadi kurang dari 100 persen. Karena kereta api itu berjalan masih ada penjualan. Atau memang keberangkatannya ada yang naik dari bukan dari sini. Ya. Terhitung akumul sih. Ya. Naik turun. Nah itu. Naik turun. Pak garansi untuk penumpang misalkan ada yang tertinggal nih. Karena ini macet sekali nih Pak ya. Walaupun sudah berangkat setiap awal tapi biasanya macet itu apa? Garansi dari awal? Ya. Kalau memang sudah dari awal kami sampaikan jangan sampai tertinggal ya. Karena kereta api berangkat harus tepat. Karena kaitannya dengan persilangan di stasiun lain, penyusulan di stasiun lain. Kalau itu harus menunggu penumpang berarti kereta api tidak tertip lebih kelambatan lebih daripada 10 menit potensi bahaya. Untuk perjalanan kereta apinya. Namun untuk kelambatan orang-orang yang apa penumpang-jalan penumpang yang tertinggal kami harapkan jangan sampai. Karena makanya kami harapkan untuk datang lebih awal. Makanya terjadi sebagian penumpukan. Betul. Iya. Jadi gini. Untuk tahun ini memang sebetulnya sama dengan tahun kemarin. Untuk BKO dari TNI Polri. Kita memang berkolaborasi. Untuk mengamankan mana? Stasiun, jalur, dan di atas kereta. Untuk tahun ini bukan hanya ada BRIMOB. Tapi kita kolaborasi juga dengan pihak pemerintahan daerah. Di situ ada. Jika ada pemungutan liar. Bisa laporan langsung di depan situ. Makanya kita preventifnya semakin kesini. Semakin meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan kereta api. Perlu kita tingkatkan. Total ya, saya sampaikan general ya. Itu sekitar 591 termasuk plus pegawai yang ada di internal. Ada Polsuska, ada PKD, dan ada yang BKO, TNI Polri. Selama masa angkutan lebaran. Masa angkutan lebaran dimulai dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024. Sedangkan masa posko petugas, baik yang kantor pusat, daerah operasi, terus yang ada di lapangan, itu mulai dari tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 16. 12 hari kerja. Ada fasilitas apa aja sih Pak? Selain pos pelayanan, apakah ada tim kesehatan? Oh iya. Jadi untuk ada dari Dinas Kesehatan, kolaborasi dengan unit kesehatan kami, ada posko-nya di dekat, hall yang ada di pintu masuk. Kemudian kami juga menyediakan pos kesehatan di dalam. Setelah ada penumpang yang mungkin kurang enak badan, bisa langsung menghubungi petugas kami. Kendalanya itu tadi, kemacetan di luar itu mengakibatkan orang harusnya bisa naik mobil, terus dia berjalan kaki dari sana. Terus kedua, kaitannya dengan kapasitas memang yang ada di stasun ini karena ada penumpang yang datang lebih awal sehingga seolah-olah memang terjadi over kapasitas. Jadi memang terus ini, informasi-informasi kami merangkul, menggandeng rail fund. Di sini ada kurang lebih 15 rail fund, itu pencinta kereta api, di mana dia akan selalu aktif memberikan informasi kepada para pelanggan. Terus, kalau untuk barang bawaan ada maksudnya? Oh iya, jadi kami membawa kepada para calon penumpang, khusus untuk barang bawaan, untuk tidak membawa barang bawaan yang berlebih, artinya apa? Di sini dibatasi satu orang, satu tiket, itu 20 kilogram per orangnya. Jadi kalau kelebihan, maka dilakukan cas, lebih per kiluannya, sesuai dengan nilai kelas KA-nya, ada ekonomi, bisnis eksekutif. Kemudian tidak membawa barang yang berbau menyengat, dan tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam. Kena cas itu sudah diaplikasikan Pak? Atau misalkan kena cas berapa kilo itu? Langsung secara manual, di pintu masuk boarding, ada petugas yang menimbang, selebihnya akan dilakukan pengecasan. Kalau eksekutif bisa sampai 10 ribu per kilunya. Thank you. Bye. Ciao. Bye. Ciao.